Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disini kita kembali lagi untuk membahas soal biologi prediksi SIMA UI tahun 2022. Kita mulai dari soal nomor 1 dulu ya. Pada soal nomor 1 dikatakan bahwa stomata adalah suatu bukaan yang dikelilingi oleh sel penjaga. Sel penjaga tersebut berperan dalam proses membuka dan menutup stomata. Pada saat stomata terbuka, proses yang terjadi adalah, nah disini teman-teman harus tahu terlebih dahulu bagaimana si gambaran dari sel penjaga dan stomata itu. Kita gambarkan pada saat tanaman, itu pada siang hari biasanya stomatanya itu membuka atau menutup? Membuka ya, sedangkan pada saat malam hari stomatanya akan menutup. Nah kecuali pada kaktus, kaktus itu pada saat siang hari, stomatanya akan menutup karena untuk mengurangi penguapan. Sedangkan pada saat malam hari, stomatanya akan terbuka. Kita gambarkan secara normal dulu bagaimana sih kondisi stomata membuka dan menutup. Di situ dikatakan bahwa stomata itu bukaan yang dikelilingi oleh sel penjaga. Berarti ada suatu sel penjaga ini. Nah di dalam stomata, sorry, maaf, kakt barisan. Di dalam sel penjaga ini, itu ada sebuah stomata. Nah kita anggap di sini guard cell atau sel penjaga. Nah ini adalah kondisi stomata membuka. Kalau stomata menutup, itu kondisinya beda lagi teman-teman. Seperti ini. Tidak ada celah yang bertemu. Maaf, maaf. Tidak ada celah yang kebuka. Berarti ini sel penjaga. Nah, yang di tengah ini adalah celah. Celah dari stomata membuka itu. Nah kemudian di sini kita tahu bahwa tadi dikatakan bagaimana sih stomata itu membuka dan menutup. Nah, stomata itu bisa membuka dan menutup karena adanya suatu air. Nah, apabila air itu masuk ke dalam sel penjaga, berarti H2O ya. H2O ini masuk. Maka akan membuat stomata itu terbuka. Nah, apabila H2O yang ada di dalam stomata ini keluar, maka akan membuat stomata itu menutup. Nah, membukanya stomata dan menutupnya stomata itu dipengaruhi oleh yang namanya ion K+. Nah, ion K+, itu bisa keluar ataupun masuk. Nah, saat ion K+, itu masuk, saat ion K+, itu masuk, maka sel penjaga itu akan mengalami yang namanya penurunan potensial osmotik. Sebaliknya, teman-teman, kalau ion K+, itu keluar, maka sel penjaga itu akan mengalami peningkatan potensial osmotik. Nah, saat sel penjaga itu mengalami penurunan potensial osmotik, maka stomata itu akan terbuka. Dan sebaliknya, saat sel penjaga itu mengalami peningkatan potensial osmotik, maka sel penjaga itu nantinya dan disertai dengan stomata itu akan sehingga nantinya stomata itu akan menutup apabila ion K+, itu keluar. Berarti, membuka dan menutupnya stomata itu dipengaruhi oleh adanya akumulasi ion K+, yang bisa masuk dan bisa keluar dari dalam sel. Sehingga di sini, pilihan jawaban yang tepat yang mana? Yang E, terjadi akumulasi ion K+, dan air di dalam sel penjaga. Gitu, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2 dikatakan bahwa alga nostok merupakan alga dari kelompok cyanobacteria yang memiliki kemampuan mengikat nitrogen bebas dari udara untuk diubah menjadi amonia. Sehingga nitrogen itu dapat langsung dimanfaatkan oleh tumbuhan. Peristiwa pengikatan nitrogen pada alga tersebut dilakukan oleh struktur pada alga yang berpenang dalam proses pengikatan nitrogen adalah Nah, di sini kita harus tahu apa sebenarnya struktur dari alga yang bisa mengikat nitrogen. Kita bahas dulu ya tentang struktur dari alga itu sendiri. Nah, pada cyanobacteria itu memiliki sebuah struktur yang dinamakan heterokista. Nah, heterokista itu apa? Heterokista itu adalah salah satu bagian dari alga yang memiliki sel-sel lebih besar dari sel tubuh lainnya. Nah, kemudian heterokista itu memiliki dinding yang tebal. Selain itu, dia memiliki isi yang jernih. Berarti isinya jernih karena mengandung yang namanya enzim nitrogenase. Karena di dalamnya itu mengandung enzim nitrogenase. Fungsi dari heterokista itu adalah untuk mengikat nitrogen, teman-teman. Sehingga dari sini kita sudah bisa nih jawab pertanyaan yang ada di soal. Berarti struktur dari alga yang berperan dalam pengikatan nitrogen adalah heterokista. Sehingga pilihan jawabannya yang tepat itu yang ini. Itu, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor tiga. Pada soal nomor tiga dikatakan bahwa tulang dapat bertambah panjang karena memiliki sel. Nah, selama perkembangan dan pertumbuhan tulang itu kan bisa berkurang bertambah panjang. Nah, gimana caranya pertambahan panjang pada tulang itu? Nah, tulang itu pada dasarnya memiliki yang namanya suatu sel. disebut dengan sel osteoblast. Nah, osteoblast itu apa sih sebenarnya? Osteoblast itu adalah sel mesenkim. Nah, sel ini memiliki tanggung jawab untuk pembentukan tulang. Selain sebagai pembentukan tulang, sel mesenkim itu juga digunakan sebagai perkembangan tulang. Nah, dia itu juga bertanggung jawab dalam perkembangan tulang manusia. Nah, berarti tulang bisa bertambah panjang karena di dalam tulang itu memiliki sel osteoblast. Sehingga pilihan jawabannya yang tepat itu yang C. Begitu, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 4. Pada soal nomor 4 dikatakan bahwa replikasi DNA dan kromosom masing-masing terjadi pada fase. Nah, di sini sebelum terjadi pembelahan sel, sel itu kan harus istirahat terlebih dahulu. Nah, fase istirahat dalam pembelahan sel itu disebut dengan fase interfase. Nah, pada fase istirahat ini terjadi tiga tahapan. Kira-kira ada yang masih ingat apa aja? Yang pertama itu ada fase G1. Nah, fase G1 itu apa? Fase G1 itu belum pembelahan ya karena di sini masih fase istirahat. Berarti di sini adalah fase persiapan. Nah, kemudian, pada fase G1 itu terjadi yang namanya pembentukan enzim serta protein. Kemudian, setelah fase G1 selesai, maka dilanjutkan ke fase sintesis atau fase S. Nah, pada fase S itu terjadi penggandaan DNA atau replikasi DNA. Nah, berarti perbanyakan DNA atau kopian DNA itu dilakukan pada fase sintesis ini. Kemudian yang ketiga, setelah fase sintesis itu selesai, dilakukanlah masuk ke fase G2. Nah, pada fase G2 itu dilakukan pengecekan hasil sintesis DNA atau hasil pengkopiannya tadi setelah melewati fase S. Apakah DNA kopiannya tadi itu terjadi kerusakan atau tidak? Gitu, teman-teman. Berarti dari sini kita sudah bisa mengatakan bahwa replikasi DNA itu terjadi di fase-interfase. Berarti, pilihan jawabannya tepat itu dari A kita identifikasi dulu ya. Yang A itu kan diawali pro-fase. Berarti ini kurang tepat. Kemudian yang B itu bisa jadi benar. Kemudian yang C, interfase dan metafase. Bisa juga benar. Terus yang D, itu interfase dan pro-fase. Bisa juga. Dengan yang E itu juga masih salah ya. Karena replikasi DNA itu terjadi pada tahap interfase yaitu di fase S. Kemudian, DNA yang sudah mengalami pengkopian itu nanti akan siap masuk ke proses pembelan sel yaitu dimulai pada tahap pro-fase. Nah, pada tahap pro-fase, kalau kita bilang disini terjadi replikasi DNA kromosom berarti pada tahap pro-fase itu teman-teman akan terjadi yang namanya pemadatan benang-benang kromatin. Sehingga nantinya akan terbentuklah kromosom. Maka, disini replikasi DNA dan kromosom itu terjadi otomatis di tahap interfase dan tahap pro-fase. Sehingga pilihan jawabannya tepat itu adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pada soal nomor 5 dikatakan bahwa pada proses fermentasi, mikroorganisme berperan dalam memberikan dan meningkatkan aroma, rasa, maupun tekstur pada makanan ataupun minuman produk fermentasi. Pada proses pembuatan roti, hamir bakeries, Sacromyces cerevisiae, itu berperan dalam Nah, kalau kita lihat disini, ini merupakan proses bioteknologi konvensional yang masih memanfaatkan mikroorganisme, keseluruhan tubuh mikroorganisme. Nah, kita lihat disini, ragi atau bakeries tadi itu ditambahkan ke dalam adonan roti, Nah, di dalam ragi ini mengandung yang namanya Sacromyces cerevisiae. Nah, sehingga adonan roti ini mengandung glukosa. Sehingga di dalam roti ini akan terdapat yang namanya glukosa. Nah, glukosa, kita tulis reaksinya, itu nantinya akan terurai menjadi ethyl alkohol plus CO2, teman-teman, atau karbon dioksida. Nah, proses pengeraian dari glukosa menjadi ethyl alkohol itu dibantu oleh sebuah enzim namanya enzim Z-muscle. Nah, kalau kita lihat disini, berarti glukosa yang ada di dalam roti itu kan akan diubah menjadi ethyl alkohol plus CO2 oleh enzim Z-muscle dengan bantuan ragi Sacromyces cerevisiae ini dimana ethyl alkohol ini akan menyebabkan adanya aroma, kemudian rasa pada roti itu sendiri. misalkan roti itu kan biasanya harum kalau pas lagi dibuat. Nah, itu karena adanya aktivitas Sacromyces cerevisiae sehingga nantinya itu akan menyebabkan terjadinya aroma yang wangi dan rasa yang enak. Sedangkan CO2 itu akan membuat roti itu mengembang. sehingga dari sini kita sudah bisa nyimpulin jawabannya. Pada proses pembuatan roti, famir Sacromyces cerevisiae berperan dalam memproduksi alkohol untuk meningkatkan aroma. Sehingga pilihan jawabannya tepat itu yang A. Gitu ya teman-teman. Oke, untuk pembahasan soal biologi prediksi SIMA UI tahun 2022 sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.